Halo semua, bertemu kembali pada tutorial Excel for Contents. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat buku besar, jadi sederhana. Bagaimana kita menampilkan transaksi yang terjadi pada sebuah akun yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Jadi seperti ini, sederhana sekali kita menggunakan fill up dan filter. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membuat neraca saldo. Jadi sebelum saya lanjut, saya akan singgung sedikit dulu pengertian dari neraca saldo. Jadi neraca saldonya adalah sebuah buku yang berisi daftar seluruh akun beserta saldonya. Tujuan dari pembuatan neraca saldo ini adalah untuk mempermudah accounting untuk menampilkan ringkasan nominal dari setiap akun. Sehingga nanti di sini sudah diketahui susunan aktifah kewajiban modal pendapatan persatuan waktu. Kita akan coba, kita akan masuk ke sini dulu. Kita akan menggunakan sum if di sini. Sum if berdasarkan kode akun. Yang disum adalah debitnya dan kreditnya yang ada di jurnal. Jadi kita akan mainkan data yang ada di jurnal ini. Oke, kita mulai. Jadi teman-teman buka dulu new tab. Kemudian kita buat seperti biasa ya ada judulnya di atas. Jadi di sini ada judulnya. Kita ambil dari namanya sini aja. Kemudian di bawahnya periodenya. Jadi sama seperti buku besar ya. Oke, jadi setelah itu sebelum itu kita kasih judul apa ya. Neraca saldo. Ya, oke. Nah ini kita rename juga. Saya sarankan teman-teman jangan menggunakan spasi di sini. Biar rumusnya lebih simple. Ya, penggunaan new. Apa namanya ini? Sheet. Oke, kita akan mulai membuat tabel. Jadi tabelnya kira-kira ada apa aja sih? Tabelnya yang pertama tentu ada tanggal. Biasanya tanggal ini adalah tanggal periode. Jadi bukan tanggal persatuan. Tanggal transaksi ya. Tetapi tanggal periode. Dan no account. Jelas. Kemudian account juga perlu ditampil. Dinampilkan ya. No account dan account ini terserah nanti sesuai dengan istilah masing-masingnya bebas ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan nomor referensi. Kemudian ada yang referensi. Kemudian di sini yang penting adalah dia masuk ke rekening debit atau kredit. Ya, ini dulu. Kemudian kita akan mulai. Jadi kita akan mulai. Kita akan meng-copy seluruh akun yang ada di sini. Ya, kita akan copy ini semua. Untuk kita bawa ke meraca saldo. Ya, tapi kita nggak copy manual. Kita gunakan sama dengan aja. Ya, kita sama dengankan. Kita select A7. Kemudian kita gunakan fungsi relatifnya nanti. Kita sama dengankan. Kemudian kita tinggal fungsi relatifnya. Kita drag aja ke bawah ini. Ya, sampai dia 0. Kalau belum 0, berarti masih ada nomor akun. Ya. Oh, masih banyak. Ya, ini berarti ini udah kosong. Ya, nggak apa-apa. Nanti ini kita bisa hide atau sembunyikan. Ya, yang jelas 0 ini menandakan bahwa akunnya sudah habis. Oke. Kebetulan panjang ya akunnya. Setelah itu kita gunakan fill up up ya. Jadi saya harap teman-teman masih ingat rumusnya. Ya, jangan lupa kita selalu gunakan if dulu. Untuk menangani si errornya ini. Biar 0-nya ini nggak kebaca nanti ya. Oke. Jika. Jika. B7 ya. Kolomnya ini, selnya ini. Tidak sama dengan 0. Maka baru kita fill up up kan. Fill up up kan kemana? Fill up up kan akunnya ini terhadap. Di apa namanya daftar tabel yang teman-teman sudah punya. Ya, saya sudah punya daftar tabel untuk akunnya ini. Jadi mungkin bagaimana cara melakukannya ini. Memberikan nama ini ada di video sebelumnya ya. Setelah itu. Ini namanya define name. Setelah itu kita panggil kolom indexnya. Jadi kalau nama akun itu ada di kolom index kedua. Dia 0. Setelah itu. Kalau dia 0, kita tampilkan kosong aja. Artinya kalau ini tidak 0, kita fill up up kan. Tetapi kalau nilainya 0, baru kita tampilkan kosong. Ya, oke. Sedangkan ya. Nah, ini kalau tanpa if ini bakal error. Oke. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum paham maksudnya akun ini bisa juga manual. Jadi ini kita bisa select dari sini ya sama aja sebenarnya. Jadi daftar akunnya ini kemudian kita absolutkan. Ya, sama hasilnya. Oke. Jadi rumusnya berbeda dengan hasil yang sama. Tetapi ini akan lebih simple dengan menggunakan ini. Karena ini akan kita pakai selalu akunnya ini. Ya, define name. Nanti teman-teman bisa buat dicari di video sebelumnya ya. Oke. Kita akan melanjutkan ke debit. Kita akan menampilkan saldonya di debit atau di credit. Ya, kita akan menggunakan fillupup-nya. Tetap kita gunakan fillupup-nya ini. Dan if-nya. Jadi kita copy aja kali ya yang ini. Ini kita copy. Sama ya. Jadi jika ini tidak sama dengan 0. Jika ini tidak sama dengan 0. Baru kita masuk ke rumus berikutnya. Ya. Baru kita masuk ke rumus berikutnya. Rumusnya gimana? Ini juga kita if-kan lagi. If. Ya, if-nya ini tujuannya adalah untuk mengetahui. Akunnya ini debit atau credit. Ya. Kita akan gunakan fillupup. Ya. Mungkin barangkali teman-teman masih bingung. Ya. Saya akan bantu dengan sebuah kolom ya. Saya tidak langsung. Ya. Saya akan buah bantu nih. Saya kasih tipe ya. Ya. Saya kasih tipe. Ini. Saya kasih. If. B7 sama ya. Tidak sama dengan 0. Maka. Kita ambil fillupupnya. Fillupup untuk. Tipe. Akun. Kalau tadi kan nama akun. Sekarang tipe akun. Ada di kolom. Tiga. Kalau tidak salah ya. Kemudian. Jangan lupa isi nor. Dan. Komanya ini teman-teman jangan lupa. Saya menggunakan 2019. Ini gunakan koma. Kalau 2013 ke bawah. Biasanya gunakan titik koma. Ya. Titik koma seperti ini ya. Oke. Setelah itu. Jangan lupa di. False kan. Ya. Berarti ini tipenya credit. Eh sorry debit. Untuk akun 1. Ya. Ini akan kita gunakan. Ini nol. Ini tipen string. Oke ya. Ini akan kita gunakan. Untuk menampilkan dia di debit. Atau di credit. Ya. Oke. Kita mulai. Sama. Ini kita gunakan. If juga ya. If. Ini tidak sama dengan nol. Kemudian. Kita. Baru if kan lagi. If nya gimana. If. If. Ini debit. Ya. Si debit. Sama dengan. D. Ya. Maka. Kita sum. Debit nya. Di kolom ini. Atau di sel ini. Paham ya. Jadi kita akan menampilkan summary dari jurnal nya. Di kolom debit itu aja sebenarnya. Kalau nanti dia tipenya credit. Ya kita tampilkan di kolom credit. Oke. Nah kita baru kita akan gunakan. Sum if disini. Ya. Jadi sum if nya ini. Gunanya. Kita akan menjumlahkan ring akun nya. Ya. Jadi kita akan jumlahkan ring akun nya. Ring nya ya. Jadi ring nya itu maksudnya adalah. Ini. Nah ini ring nya ini. Ini akan kita gunakan. Sebagai. Istilahnya. Untuk. Mengenali. Untuk mencocokkan. Number nya. Number akun. Setelah itu jangan lupa di F4 kan. F4 kan. Setelah itu. Baru kita akan. Menjumlahkan. Yang mana kita akan jumlahkan. Misalnya. Disini kan ada banyak. Banyak. Akun nih. Kita akan menjumlahkan terhadap. Akun satu satu saja. Sesuai dengan ini. Kita klik. Oke. Berarti kita akan menjumlahkan. Hanya yang satu satu aja. Kemudian kalau nanti satu satu dua. Yang dijumlahkan hanya satu satu dua. Begitu seterusnya. Jadi ini summary. Setelah itu. Baru yang dijumlahkan. Jadi yang dijumlahkan adalah. Si debit nya. Karena ini. Kita berada di kolom debit. Berarti ini kita jumlahkan. Oke. Setelah itu. F4 kan kembali. Baru kita tutup. Kita tutup. Karena ini kita akan menggunakan. Untuk mencari. Apa namanya. Saldo. Berarti kita perlu. Kurangkan dia dengan. Kredit. Jadi kalau nyari yang di debit. Berarti debit kurang kredit. Baru ditambah. Dengan saldo sebelumnya. Atau boleh juga. Saldo sebelumnya dulu. Dicari. Ini kita tambahkan dulu. Dengan saldo sebelumnya ya. Kita tambahkan dulu. Dengan saldo sebelumnya. Jadi saldo sebelumnya. Adalah saldo yang. Defaultnya. Diterima di awal bulan. Maksudnya. Kita gunakan. Play look up juga. Play look up. Terhadap. Akun. Akun. Kemudian. Value nya adalah. Yang kita akan jumlahkan. Adalah akun satu-satu. Kemudian. Kita ambil yang kolom kelima. Untuk saldo. Ya. Jangan lupa di nolkan. Oke. Nah setelah ini. Baru kita kurangkan. Kita kurangkan dengan. Saldo kreditnya. Ya. Jadi saldo kreditnya sama seperti tadi. Kita gunakan sum if. Ya. Sum if dengan. Ini. Ada ringnya juga. Ringnya sama. Ringnya adalah no akun. Jadi F4. Kemudian. Kriteriannya adalah. Akunnya ini. Kemudian kita komah. Yang dijumlahkan adalah. Si kredit. Ya. Si kreditnya akan kita jumlahkan. Kemudian jangan lupa. Absolute kan. Ini absolute nya penting. Di sini ya. Absolute nya penting di sini. Oke. Nah setelah itu. Ini kurungnya masih kurang satu. Ini masih punya yang. Yang ini punya. Berarti kita kurang false. Kalau kosong ya kita. Ambilkan. Oke. Oke. Nah ini ada error. Error nya dimana coba kita lihat. Ternyata ada salah. Di sini saya keliru ya. Rumusnya ini kebalik. Di ya. Arusnya log value nya dulu. Kemudian baru reference akunnya ya. Oke. Sudah ya. Nah udah ketemu. Ini saldo di masing-masing. Jadi baru di debit. Lalu bagaimana di kredit? Ya di kredit kita copy aja. Kita copy aja ini. Ya persis sama. Jadi. Oleh karena itu kita copy dari address bar nya. Dari formula bar nya. Setelah itu kita paste juga dari formula bar nya. Lalu yang berbeda yang dimana? Yang berbeda adalah ini. Ini kita. If nya kita gunakan kredit. Atau boleh aja ya. If nya kita gunakan kredit. Ya. K. Kredit. Setelah itu. Setelah itu baru kita. Yang dijumlakan adalah saldo kredit nya dulu. Jadi saldo kredit nya dijumlakan. Ini kan saldo kredit nih. Kita dijumlakan saldo kredit nya. Kita bawa ke depan. Ya kita bawa ke depan. Oke. Setelah itu kita tambahkan dulu dengan. Saldo sebelumnya. Kita tambahkan dengan saldo sebelumnya. Ya. Jadi kita tambahkan. Baru kita kurangkan dengan saldo debit. Jadi kembali ya. Kalau tadi saldo debit. Kita tambahkan dulu saldo debit dengan. Saldo sebelumnya. Baru dikurangi kredit. Kalau ini kita kredit tambahkan dengan saldo sebelumnya. Baru dikurangi debit. Nah ini ada min. Ini agak panjang ya. Susah kita trace L nya. Kita sederhanakan aja kali ya. Jadi setiap. Apa namanya kolom ini. Kita kasih nama. Kita define name. Ya. Ini cara biar lebih gampang. Kita nge trace nya. Jadi ini kita kasih define name. Ini kita kasih nama. Jurnal. Debit. Ya. Karena nanti setiap kolom. Yang berisi saldo. Akan kita kasih nama. Ya. Jadi ini gak perlu absolut lagi nanti. Setelah itu ini juga kita kasih nama. Ya sampai lewat ya. Semuanya sampai lewat. Sebelum saldo terakhir. Kita kasih nama dia. Jurnal. Jurnal kredit. Ya. Ini kita kasih nama. Tapi. Saya serangkan jangan gunakan spasi. Nah setelah itu. Di melaca saldo ini. Ini kita rubah sedikit dulu. Jadi ini rubah sedikit. Kita sumkan. Jadi kalau ini kan maksudnya adalah. Kita sumkan si jurnal debitnya. Berarti ini kita panggil jurnal debit. Ya. Sorry sebelum itu. Saya lupa ini adalah ringnya ya. Jadi ini ringnya. Jadi ini ringnya. Kita perlu kasih nama juga ringnya. Ini kita kasih nama. Jurnal akun. Akun ya. Jadi itu akan selalu kita gunakan nanti. Ini ring. Berdasarkan apa kita menjumlahkan. Setelah itu. Akun apa yang akan kita jumlahkan. Setelah itu baru. Yang mana yang akan kita jumlahkan. Jadi baru kita ambil jurnal. Debit. Ini tinggal copy aja nanti ini. Ya ini kita ambil jurnal akun. Ini untuk ringnya. Yang akan berdasarkan apa kita menjumlahkan. Ini jurnal. Kredit. Ada salah ini. Oh ini belum selesai. Jurnal. 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 Jadi rumusnya lebih simpel. Mudah dibaca. Jadi itu pentingnya kita menggunakan referensi. Ya. Kita akan melanjutkan ke sebelahnya. Jadi disini saya ulangnya aja barangkali ya. Biar. If. Ini. Ya ini. Sama dengan. Credit berarti ya. Ya ini berarti sama dengan credit. K. Maka. 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 Kita subifkan. Kita subifkan. D7. Sama dengan. Sama dengan. Credit. Maka kita sumberikan. Apa. Creditnya. Jadi kita. Sama dengan. Creditnya menggunakan sumif. Nah sumif. Ringnya adalah jurnal akun. Kemudian yang dijumlakan. Adalah akun 1. 1. 1. Kemudian. Adalah. Yang dijumlakan adalah. Jurnal. Creditnya. Ini kita harus gunakan tab ya. Ya. Setelah itu. Sebelum kita mengurangi dengan debit. Maka kita harus jumlahkan dulu dengan saldo sebelumnya. Jadi di sini. Kita cari saldo sebelumnya si 1-1. Gunakan. Key look up. Terhadap akun. Kemudian kita panggil kolom kelima. Ini untuk mencari akun sebelumnya. Nah sekarang baru kita kurangi dengan jurnal debit. Sumif. Ringnya adalah jurnal akun. Kemudian yang kita jumlahkan adalah 1-1-1. Kemudian sumringnya adalah yang dijumlahkan adalah kreditnya. Yang berarti ini jurnal kredit. Oke. Ya. Jadi setelah ini kita tutup. Tutup sumnya. Kemudian kasih else-nya 0. Oke. Sampai ya. Jadi yang kredit munculnya di kredit. Kemudian yang debit munculnya di debit. Nah setelah itu di bawah baru kita. Totalkan ini di sini. Jadi di sini kita totalkan saja. Sama dengan sum. Dari bawah sampai ke atas. Enter. Ya. Kemudian di sampingnya kita tinggal tarik saja. Karena ini fungsi relatif. Ya. Tapi harusnya ini adalah balance. Ya ini adalah balance. Kalau di sini 794. Ya di sini juga harusnya 794. Ini lagi berapa ya. Nggak balance lagi banyak. Ya. Ini ternyata salah ya rumusnya. Jadi kekeliruannya ini adalah. Saya mengulangkan jurnal kredit. Dengan jurnal kredit. Sehingga dia menghasilkan line 0. Jadi kalau di kredit kan harusnya kredit ditambah saldo sebelumnya. Dikurangi debit. Jadi sini saya klip. Oke. Oke. Nah. Oke. Ini sudah. Nah tinggal di drag. Jadi ini sudah balance. Nah itu kita percantai saja. Kita kasih ini sentuhan total misalnya. Itu kita bold. Dan jangan lupa kita isi table. Ya. Kita isi table. Kemudian ini kita kasih hidup dia. Warna yang berbeda. Nah ini terserah nanti teman-teman. Bersantai lagi ya. Jangan lupa ini kita isikan filter. Nah disini kita isikan filter. Biar apa. Biar akun nolnya ini gak kelihatan. Ya. Coba kita isi filter disini. Jadi nolnya ini jangan dicentang. Oke. Jadi cukup ya. Barangkali. Jadi ini kemudian kita tinggal merger. Kemudian kita ambil periode sebelumnya. Kita ambil periode janji aja kali ya. Sehingga kelihatan. Nah ini kita bisa gunakan ini. Ya. Oke. Oke. Mungkin itu dari meraca saldo. Jadi sederhana ya. Barangkali tadi masih ada beberapa kekeliruan. Karena kurang teliti yaitu biasa yang jelas. Teman-teman paham penggunaan sum-tif. Kemudian dan-tif disini dan paham. Bagaimana kita menempatkan saldo debit. Kapan kita menempatkan saldo di credit. Nah untuk selanjutnya kita akan belajar. Meraca lanjut. Oke terima kasih. Sampai disini. Selamat tinggal.